Halo teman-teman semua, hari ini, kali ini ya, aku bakal minta Kak Bintang untuk jelasin semua peralatan yang termasuk ringan buat diguendong sendiri. Nah, kali ini aku bakal panggil Kak Bintang. Kak Bintang, sini dong. Jelasin nih ke teman-teman apa aja dan ini fungsinya buat apa aja, biar mereka yang di sana ngerti, Kak. Oke, ini adalah peralatan-peralatan medai gunung yang biasa aku pakai, pribadi kalau medai gunung. Ya, ini semua ini, sesimpel ini sebetulnya. Ini punya kakak sendiri ya? Ya, pertama adalah tenda. Tenda saya pakai Naturheic One. Ini berasnya cuma 1 kilo kalau tambah matrasnya atau tambah pelapis tenda supaya nggak kotor tendanya. Itu 1 kilo lebih, 1 oz kurang lebih begitu. Terus kemudian ini sleeping bag, kantong tidur, selimut. Tidur, oke. Ya, itu saya pakai Aegismac M2. Dia beratnya sekitar 600 gram. Terus kemudian jaket, pakai jaket apa aja boleh. Saya pakai High Croc, dia jaket bulu angsa. Beratnya sekitar 350 gram. Terus pakaian ganti ini kaos sama celana, sama kaos kaki. Iya, kenapa kita perlu pakaian ganti? Karena kalau kita mendagi gunung itu, pakaian yang kita pakai untuk mendagi pasti kotor, pasti basah. Meskipun nggak hujan. Basah karena keringat kita sendiri. Nah, makanya kita butuh pakaian ganti. Karena kalau kita tidur di gunung, di tempat yang tinggi, yang dingin, itu harus pakaiannya kering betul. Kalau nggak gitu bisa menggigil kedinginan, bisa hipotermia. Bawanya berapa pasang, kok? Bawanya cukup satu pasang pakaian ganti. Walaupun itu beberapa hari mendakinya satu pasang aja? Iya, satu pasang saja. Nggak usah bawa banyak-banyak. Kita nggak sedang mau fashion show di atas, kok. Oke, oke. Cara pakaiannya gini. Jadi kalau kita mendaki, pakai pakaian yang kita pakai untuk mendaki, pergi tidur, ganti pakaian ini. Besok mendaki pakai pakaian yang sudah kotor. Iya, iya, iya. Mau tidur lagi, pakai ini. Jadi saya mendaki misalnya lima hari, empat malam juga pakai. Cuma dua baju itu aja? Dua baju saja, nggak usah banyak-banyak. Itu teman-teman, info penting buat kalian yang mendaki pengula. Nggak usah bawa banyak-banyak. Nggak usah bawa banyak-banyak. Berat-beratin tas ya. Kemudian, ini matras angin. Oh, iya. Terus merek Height or Height ini beratnya sekitar 400 gram. Terus saya bawa tongsit dan tripot. Ya, wajib itu. Karena kalau kita mau foto, mau bikin. Mengabadikan momen ya? Iya, bikin video. Sangat penting sekali untuk saya. Terus kemudian, ini adalah Gaiter. Ini buat apa ini? Banyak yang belum tahu Gaiter fungsinya apa. Fungsinya itu untuk begini nih. Jadi, untuk melindungi patu atau kaki dari kemasukan debu atau kerikil atau pasir. Nah, kalau dipakai seperti ini kan nggak bisa masuk. Kalau kita nggak pakai Gaiter, itu... Bakalan kotor di dalamnya ya nanti? Kotor, kerikil masuk itu bisa bikin kaki lecet kalau jalan. Oh, iya. Benar, benar. Jadi, paling aman pakai ini. Kalau kita menaik gunung yang ada kerikilnya atau pasirnya. Terus, bawa botol minum. Di beberapa gunung itu tidak boleh bawa botol aqua atau semacamnya. Masih banyak ya kayak gitu ya. Masih banyak, tapi sekarang sudah mulai dilarang. Jadi, bawa botol minum yang tidak sekali pakai. Yang bisa dipakai berulang-ulang. Diisi sendiri pakai air gitu. Terus, kemudian peralatan lain lagi. Yang ini adalah peralatan masak saya. Jadi, peralatan masak saya sesimpel ini. Ini ada gasnya. Terus, kemudian ini adalah kompornya. Ini kompornya? Ini kompornya sesimpel ini. Jadi, kecil. Terus, kemudian kita pasangkan begini. Terus, kemudian ini kompor gas. Seperti gas di rumah. Terus, kemudian kita bisa nyalain. Meskipun kecil, tapi nyalainya juga kencang banget. Terus, ini adalah untuk masak. Ini tutupnya. Terus, saya bawa yang kecil lagi. Ini untuk minum. Jadi, kalau ini misalnya untuk masak spaghetti atau pasta. Atau masakan-masakan yang lain. Ini untuk terus minum. Jadi, saya langsung bisa memanaskan air di sini. Kasih teh atau kopi. Kemudian saya minum. Ini ternyata, kan kalau di gunung udaranya dingin banget. Jadi, yang sudah mendidih pun cepat dingin. Nah, kalau sudah dingin, ke sini lagi. Dipanasin, diminum lagi. Terus, saya bawa sendok. Sendok sekaligus garpu. Jadi, nggak usah. Jadi, sendok garpu. Gitu, sekalian. Oh, ada yang kayak gitu? Ada. Terus, ada pisau. Pisau bawa yang kecil aja. Seperti ini. Nggak usah pisau yang gede-gede. Kayak tentara. Nggak perlu. Ya, terus kemudian. Bawa apalagi ini adalah tas. Tas kecil. Fungsinya buat? Fungsinya kalau kita mau summit. Atau mau muncak ke puncak. Jadi, kalau di Mendaig Gunung itu. Biasanya kita nggak langsung ke atas puncak gunung. Kita camping di bawah puncak. Tujuannya supaya nggak terlalu banyak angin. Terus, kemudian pagi-pagi kalau kita mau lihat matahari terbit. Kita mau naik itu pakai tas ini aja. Diisi air, diisi makanan ringan. Terus ke atas gitu. Supaya nggak berat-berat bawa tas yang gede. Terus, kemudian. Ada lagi saya kacamata cadangan. Karena saya berkacamata. Kalau mendaki disarankan jangan pakai softland. Enggak. Oke. Itu ngerepotin. Salah. Susah dan susah cari air bersih. Cuci tangan susah. Itu pakenya kacamata. Terus headlamp. Ini senternya. Jadi, kalau malam gitu ya. Kalau malam, senter ditaruh di kepala saja seperti ini. Terus kemudian kita bisa pegangan akar atau batuan. Kadang nggak tidak butuh merangkak-merangkak juga. Terus kita bawa powerbank untuk ngecas handphone. Penting banget lah itu. Wajib ya. Wajib banget. Atau ngecas ini. Kalau bisa powerbank kayaknya harus bawa banyak ya. Kalau saya biasanya butuh satu aja. Kalau di gunung kan nggak ada sinyal. Jadi, kita kasih mode pesawat saja. Jadi, sangat awet baterainya. Terus kemudian bawa plastik sampah. Jadi, nggak boleh buang sampah di gunung. Tuh, teman-teman dengerin ya. Ini bantal. Harus tetap menjaga kebersihan. Betul sekali. Ini bantal untuk di gunung. Jadi, ini banyak pendaki yang nggak bawa bantal. Karena mikir, alah bisa bantal pakai apa saja. Kalau saya wajib pakai bantal. Ini ditiup aja. Tinggal ditiup aja nanti. Gampang banget. Terus kemudian ada headset. Nah, ini penting nih. Bawalah airphone atau headset. Jangan bawa sound system. Saya paling benci itu kalau ada pendaki gunung bawa sound system kecil-kecil itu. Iya, iya. Tau, tau. Spiker kecil-kecil itu ganggu pendaki lain. Kita ke gunung niatnya cari kedampeng, ketenangan. Betul. Diganggu saat musik-musiknya yang kadang-kadang nggak karu-karuan. Iya, apalagi nggak sesuai ya. Iya. Kadang dangdut, koplo apa diputat di gunung kan nggak pas. Iya, bener. Kalau musiknya musik jazz atau yang slow-slow itu masih oke lah. Bisa-bisa dinikmati bersama ya. Gangdut koplo di atas gunung. Gak boleh sebetulnya dilarang. Tapi masih ada yang nakal. Iya, tetap sih. Ini adalah rain cover. Jazzujan. Jazzujan. Jazzujan pakai yang tipis saja, yang dari plastik. Biasanya sekali pakai. Tapi nggak apa-apa. Ini sarung tangan. Wajib ya kalau ini. Ini kalau misalnya sarung tangan gitu harus berlapis-lapis nggak sih, Kak? Nggak, itu aja cukup. Sarung tangan ini yang dibesain untuk supaya hangat. Terus kemudian ini peralatan kebersihan. Mandi ya? Eh, nggak sih. Ini deodorant supaya nggak bau aja. Ini losen. Terus kemudian ini sikat gigi, pasta gigi, sisir. Ini vaseline petroleum gel. Itu buat apa itu? Untuk diulas ke wajah sama bibir supaya nggak pecah-pecah. Biar lembab ya? Biar lembab. Terus ini adalah sunblock kalau takut gosong. Ini para wanita tuh. Wajib. Wajib banget pakai ini sunblock. Biar pulang-pulang dari gunung nggak hitam langsung. Biasanya juga saya bawa P3K sederhana. Isinya ya, apa, entrostop, paracetamol, terus pembersih luka, plaster, penambal renda, penambal matras gitu. Itu aja. Terus apa lagi? Terus kemudian saya bawa bug. Bug ini fungsinya untuk masker sih sebetulnya. Oh buat masker. Dimasukin ke kepala begitu untuk masker. Terus dibuat ini ya? Iya. Kalau gunungnya berdebu, kadang ada debu gitu. Atau untuk mengantisipasi dingin di leher atau dihidung gitu bisa terus topi untuk melindungi wajah dan bagian kepala dari cahaya yang panas banget. Kadang-kadang itu dibutuhkan. Sudah itu aja sih. Kalau ini bukan alat sedai dilindungi. Terus saya bawa plastik juga kadang-kadang ini untuk duduk-duduk aja. Jadi kita butuh duduk atau tiduran ketika istirahat itu pakai ini. Kalau lagi di luar gitu apa gimana? Lagi, kan kita mendaki gunung itu panjang kan. Bisa 8 jam. Kan nggak mungkin jalan terus. Kita butuh duduk, tiduran. Nah itu saya ngeluarin ini, saya taruh di tanah terus saya tiduran di sini. Kenapa saya pakai ini banyak trash bag atau plastik sampah biasa yang saya potong. Karena plastik sampah itu ringan, murah, bisa didapat di mana saja dan dia waterproof. Oh iya. Kadang kan lebab. Iya, iya, benar-benar. Iya, benar banget itu. Itu. Nah, mungkin kamu heran. Ini tas elektron. Kok bisa ini ya? Kok bisa tas ya? Ini segini banyaknya, Kak? Bisa. Tas yang aku pakai adalah Osprey Talon 33. Ini tas yang sangat ringan sekali, beratnya cuma 900 gram. Kurang dari 1 kilo. Tapi bisa pas ya segini banyaknya. Bisa. Kita coba masukin ya. Iya. Ini sekaligus tutorial cara packing. Tutorial nih, teman-teman. Cara packing. Banyak pendaki-pendaki itu ngasih tutorial packing harus begini, harus begitu. Kalau saya pribadi, nggak usah terlalu ini sih, asal muat aja, udah selesai urusan. Kalau saya begitu. Karena peralatan yang saya bawa kan ringan, jadi nggak butuh teknik-teknik packing tertentu. Kalau pendaki-pendaki yang pada umumnya itu, yang masih bawa peralatan berat itu, mereka butuh teknik packing tertentu gitu. Ya, nggak apa-apa sih seperti itu. Kita beresin dulu ya. Iya. Kamu bantuin aja masukin ke sini. Sekali-sekali belajar nih. Acak aja nggak masalah. Yang penting dimasukin ke ruangan yang masih lega. Ini campur aja nggak apa ya, Kak? Nggak apa-apa. Ya, sebetulnya barang-barang yang sering dipakai nanti taruh di atas dan seterusnya. Tapi kalau saya memang orangnya acak begitu. Ya, kalau kamu nggak mau niru, ya nggak usah disiru. Mana lagi nih? Iya. Kalau ini taruh di luar. Taruh di sini. Karena kan sering buat foto-foto kan. Iya, bener. Ini gimana? Sudah, saya lanjutkan deh. Terus tinggal masukin aja semuanya acak begini, nggak apa-apa. Ini kira-kira beratnya berapa kilo, Kak? Nanti kita timbang deh. Kita timbang beratnya berapa ya. Barang-barang yang sering dipakai taruh di luar. Jadi lebih gampang untuk ngambilnya. Jadi cara packing saya memang agak acak. Banyak orang tidak setuju packing acak begitu. Saya enaknya begitu. Kalau kamu mau nggak acak, ya silahkan. Menuruti diri kata hati ya? Dan saya nggak ada masalah dengan packing acak begini. Kalau di luar dunia pendekian itu ada ilmu packing tersendiri. Saya... Ya udah, gini aja. Gini aja. Bener-bener begini memang. Nggak usah ada cara-cara aneh-aneh lain gitu. Duh, teman-teman. Ini ilmu packing dari Kak Bintang ya. Packing acak. Acak aja. Selama barang yang kamu bawa itu nggak terlalu berat ya. Kalau berat ya memang harus ada ilmunya packing sendiri. Supaya nggak terasa berat. Tapi kalau udah cuma segini, peralatan ringan begini sih. Nggak ada masalah. Oke, beres. Sudah. Ini peralatan medaki saja. Belum makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman itu biasanya... Ini taruh di mana? Di sini juga. Di dalam juga. Nah, kamu kan pengen tahu beratnya berapa. Coba ini. Kita timbang dulu deh. Oke, kamu lihat ya. Ini beratnya berapa? 5 kiloan ya. 4,99 kilo. Artinya kalau dibulatan jadi 5 kilogram. Aku mau coba dong, Kak. Boleh nggak? Oh, mau coba? Iya. Oke. Nah, tas gunung itu beda sama tas pake aja. Beda sama tas... Tas sekolah gitu. Sekolah atau tas yang kamu pake untuk kuliah gitu. Ini beneran 5 kilo nih. Iya, nggak kerasa kan? Seriusan. Coba aja dipasang strapnya begini. Ini bener-bener enteng banget loh teman-teman. Nah, itu bedanya tas gunung dengan tas-tas biasa. Dia didesain, dirancang memang. Kalau kamu sudah pake itu nggak kerasa berat. Oh, gitu. Jadi kelihatannya kalau kamu lihat mendaki, bawa barang tinggi-tinggi tasnya berat itu. Ya, memang berat tapi nggak seberat yang dikira. Aku kira memang bener-bener berat banget. Tapi ternyata nggak kerasa 5 kilo ya ini. Nah, ini biasanya masih ditambah lagi makanan sama minuman. Makanan itu kurang lebih tergantung perjalanan. Sekitar 500 gram ataukah sampai 1 kilo kalau saya. Terus minuman ya tergantung perjalanan juga. Kadang bawa 1 liter, kadang bawa 2 liter, kadang lebih gitu. Oke teman-teman. Itu semua penjelasan dari Kak Bintang. Terima kasih telah menonton perawatan yang ringan buat dipake untuk pendaki pemula ya. Itu aja sih. Udah ya Kak Bintang ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Daaay.